Suling Naga, Jilip 16. Wuut nampaknya kakek gundul itu hanya bergerak sedikit saja, akan tetapi, nyatanya pukulan Bilan itu hanya mengenai tempat kosong. Bilan, tahan dulu Hang Beng yang sudah tiba di situ cepat memegang lengan gadis itu. Lihat, dia bukanlah pendeta tadi. Bilan juga sudah tahu bahwa orang itu bukanlah Saichu Lama. Dia seorang kakek berkepala gundul, bertubuh sedang dan masih tegap meski usianya tentu sekitar 70 tahun. Jubahnya warna kuning, melibat-libat tubuh yang memakai pakaian serba putih dari kain kasar. Seorang pendeta yang sederhana, matanya tajam dan mulutnya seperti tersenyum mengejek. Dia berdiri dan memandang dua orang muda di depannya itu dengan sinar mata penuh selidik. Dia juga seorang yang berjubah pendeta, tentu lihai seperti tadi. Mungkin sekutunya. Para pendeta itu memang bersekutu dan saling bantu dalam melakukan kejahatan. Orang tua jahat, kembalikan pedangku. Bilan kembali menyerang dan melihat sepasang mata pendeta itu demikian tajam dan mulutnya tersenyum mengejek, timbul juga kesan buruk dalam hati Hang Beng dan dia pun membantu Bilan menyerang. Kalau Bilan kini menggunakan pukulan dari ilmu Sin Leong Chiang Hoat, Hang Beng yang dapat menduga akan kelihayan pendeta ini, juga sudah menggunakan tenaganya dan menyerang dengan ilmu ampuh dari Pulau Es, yaitu Hang Ing Bun Hoat. Ilmu ini adalah ilmu silat yang sangat halus dan indah gerakannya, sesuai dengan namanya, silat sastra awan dan angin. Tubuhnya bergerak perlahan, dua tangannya membuat coretan-coretan di udara seperti menulis uruf, akan tetapi jari-jari tangan itu merupakan alat menyerang yang amat ampuh. Kakek pendeta itu nampak kaget juga menghadapi serangan gadis dan pemuda itu. Dari mana bocah-bocah tolon ini menguasai ilmu-ilmu ini bentaknya. Dia pun cepat bergerak ke belakang untuk mengelak, lalu mendadak dia mengeluarkan suara melengking panjang. Jari-jari tangannya bergerak bagaikan ujung-ujung pedang membalas serangan dua orang muda itu sehingga Bilan dan Hang Beng terkejut dan cepat berlomcatan ke belakang. Karena serangan balasan pendeta itu benar-benar hebat. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hati mereka adalah suara melengking tadi karena mereka teringat bahwa Saiculama tadi pun seperti orang yang lari terbirit-birit karena terkejut dan takut mendengar suara melengking ini. Melihat dua orang muda itu tertegun, kakek itu lalu mengangkat tangan kanan ke atas. Omi Tohut, kalian ini bocah-bocah sungguh lancang, mempergunakan ilmu-ilmu yang demikian tinggi dan pilihan hanya untuk menyerang seorang tua tanpa sebab. Sungguh keji. Wajah Hang Beng sudah menjadi merah sekali karena malu dan menyesal. Memang sungguh tak patut menyerang seorang kakek tua rentah, berpakaian pendeta pula, tanpa sebab yang jelas. Akan tetapi bilan memandang kakek itu dengan mata melotot, dia marah sekali. Engkau ini kakek berpakaian pendeta, tentu jahat seperti yang lain. Kepala gundul dan jubahmu itu hanya sebagai kedok untuk menutupi kejahatanmu bilan berkata dengan suara lantang. Omi Tohut kakek pendeta itu berkata lirih sambil tersenyum geli. Betapa cocok pendapatmu itu dengan pendapatku ketika aku masih muda dahulu. Akan tetapi engkau keliru, nona, seperti kelirunya kebanyakan orang. Ada yang beranggapan bahwa semua pendeta adalah manusia-manusia baik karena mereka itu beribadat dan mentaati agama, sebagian pula menyatakan bahwa mereka hanyalah munafik-munafik. Ada yang beranggapan bahwa golongan ini baik dan golongan itu tidak baik. Semua anggapan itu tidak benar sama sekali. Baik tidaknya seorang manusia tergantung dari diri manusia itu sendiri, tidak dari agamanya, golongannya, bangsanya, kedudukannya dan sebagainya. Jika ada seorang beragama yang menyeloweng, bukan agamanya tetapi manusianya itulah yang menyeloweng. Agama, kepandaian, kedudukan, golongan, bangsa, semua itu hanya merupakan pelengkap saja, pelengkap kebutuhan hidup bermasyarakat. Baik buruknya segalanya itu adalah si manusia itu sendiri yang menentukan. Jadi, mungkin saja ada seorang pendeta yang menyeleweng, akan tetapi juga tidak kurang yang benar-benar hidup saleh. Jangan menyamaratakan saja karena setiap orang manusia itu memiliki tingkat kesadarannya masing-masing meski kedudukannya mungkin sama. Hang Beng sudah dapat menduga bahwa pendeta ini tidak sama dengan yang tadi, bahkan melihat sikap Sai Chu Lama tadi, yang kelihatan ketakutan mendengar suara melengkin yang jelas dikeluarkan oleh Hwesyo ini, mungkin di antara mereka terdapat suatu pertentangan. Maka dia pun cepat menyentuh lengan bilan dan dia memberi hormat kepada kakek itu. Harap Lociampuo sudi memaafkan kami orang-orang muda yang kurang pengalaman dan bertindak lancang terhadap Lociampuo. Hendaknya Lociampuo ketahui bahwa sikap kami itu timbul oleh karena baru saja kami bertemu dengan seorang pendeta seperti Lociampuo yang telah merampas pedang pusaka milik sahabat saya ini. Karena itu tadi kami mengira bahwa Lociampuo adalah sahabat pendeta itu. Kakek itu mengangguk-angguk sambil tersenyum mengejek. Ternyata senyum khas ini adalah kebiasaannya, bukan karena dia memang hendak mengejek. Seorang pendeta lama yang mukanya seperti singa? Benar dia bilang berseru. Dia mengaku bernama Sai Chu Lama. Omi Tawut. Sungguh masih beruntung bagi kalian yang telah bertemu dengan daakan tetapi hanya kehilangan pedang saja. Biasanya dia tidak mau bekerja kepalang tanggung, dan jarang ada orang dapat lolos dari tangan mautnya. Tadipun kami didesaknya dengan pukulan-pukulan maut dan entah apa yang akan terjadi dengan kami kalau dia tidak tiba-tiba melarikan diri setelah mendengar suara melengking yang agaknya dikeluarkan oleh Lociampuo, kata Hang Beng dengan jujur. Lociampuo, di mana kami dapat mencari si mukasing itu? Aku harus bisa menemukan dia dan merampas kembali pedangku yang diambilnya tadi, kata Bilang. Kini tidak lagi memaki-maki kakek itu karena dia pun sadar bahwa kakek ini bukan sahabat Sai Chu Lama tadi. Omi Tawut. Tidak mudah mengejarnya. Pinceng sendiri sudah mengejarnya sejak dari Tibet sampai di sini dan belum juga berhasil menangkapnya. Kalau kalian memang ingin menemukannya, kalian harus pergi ke Kota Raja karena kesanalah dia pergi. Kota Raja? Wah, perjalanan yang jauh sekali dan kebetulan aku pun hendak kesana, Bilang. Mari kita kejar dia dan kita bersama pergi ke Kota Raja. Biarpun dia lari ke neraka sekalipun akanku kejar. Aku harus dapat merebut kembali pedang pusaka itu, Hang Beng. Kalau tidak, bagaimana aku akan dapat menghadap Subo? Omi Tawut, muda-muda yang malang, bertemu dengan manusia iblis Sai Chu Lama. Kalau kalian tidak membawa senjata pusaka yang menarik hatinya, biasanya dia pun tidak mau gatal tangan mengganggu orang tanpa sebab. Pinceng melihat pukulan-pukulan yang luar biasa ketika kalian menyerang Pinceng tadi. Orang muda, apakah engkau masih ada hubungan dengan keluarga Pulau Es? Hang Beng terkejut dan makin yakinlah hatinya bahwa dia berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi, yang demikian tajam pandang matanya sehingga baru satu jurus dia tadi memainkan Hang In Bun Hoat. Kakek ini sudah dapat mencium ilmu dari keluarga Pulau Es. Maka dia pun cepat memberi hormat lagi. Sesungguhnya, guru saya adalah seorang anggota keluarga Pulau Es, Lo Chiampul. Aha! Siapakah gurumu itu, orang muda? Suhu bernama Suma Chiang Bun. Si Suma. Haha, benar sekali. Dia tentu putra Suma Tian Li atau Suma Tian Bu, girang sekali hati Hang Beng. Kiranya kakek ini malah mengenal keluarga Pulau Es. Suhu adalah putra Sukong Suma Tian Li. Omi Tawut. Benar kiranya bahwa dunia ini tidak begitu besar kalau orang mempunyai banyak kenalan. Berpisah dari Suma Tian Li sejak muda, sekarang tahu-tahu bertemu dengan murid dari putranya. Dan kah sendiri, nona muda? Dua kali pukulanmu tadi mengingatkan Pinceng akan ilmu mujijat dari gulun pasir. Mereka adalah Suhu dan Subobilan berseru. Suhu adalah pendekar naga sakti gulun pasir. Omi Tawut. Engkau yang begini muda menjadi murid kau Kok Cu dan Wan Ceng? Luar biasa sekali. Hahaha, makin sempit saja dunia ini. Akan tetapi, nona muda. Kalau engkau benar murid mereka, bagaimana sampai pedang dari tanganmu dapat terampas oleh Sai Ju Lama? Walaupun dia memang lihai sekali, akan tetapi agaknya tidak akan mudah mengalahkan murid suami istri dari istana gulun pasir. Wajah belan berubah merah karena ucapan itu merupakan celaan kepadanya. Dan harus diakuinya bahwa ia menjadi murid suami istri sakti itu hanya selama setengah tahun saja. Ia seorang yang jujur dan ia tidak mau menurunkan harga diri dari suami istri yang amat baik kepadanya itu, maka ia pun cepat berkata. Andai kata aku belajar ilmu dari suhu dan subuh sejak kecil, tentu sekali tonjok saja si muka singa itu akan mampus di tanganku timbul kembali sifat kasar dan liarnya berkat ajaran CMKWI sehingga kakek itu memandang dengan match lebar. Akan tetapi sayang, hanya setengah tahun saja aku dilatih oleh pendekar naga sakti gulun pasir dan istrinya, dan sebelum itu aku menjadi murid CMKWI selama tujuh tahun. Kembali kakek itu terbelalak. Kau maksudkan Raja Iblis Hitam, Iblis Akhirat dan Iblis Mayat Hidup itu? Eh, Lociampual, agaknya Lociampual mengenal semua orang bilang kini bertanya kaget dan heran. Memang benar mereka itu guru-guruku. Kakek itu menggaruk-garuk kepalanya yang gundul bersih. Omi Tohut dia cepat merangkapkan kedua tangan untuk menghentikan kebiasaannya di waktu muda yang sampai tua masih sukar dilenyapkan itu. Bagaimana mungkin orang menjadi murid CMKWI dan murid pendekar lengan tunggal kau kau acu? Dan kau tadi bicara tentang pedang pusaka. Jangan-jangan pedang bantok yang milik Wan Cheng pula yang kau bicarakan itu. Kini bilang terbelalak. Wah, Lociampual ini orang apa sih? Bagaimana bisa tahu segala hal? Memang benar pedang yang dirampas muka Sina itu adalah bantok tiam milik Sebo yang dipinjamkan kepada aku. Siancai, Siancai, Siancai. Bagaimana Wan Cheng begitu bodoh untuk meminjamkan pedang itu kepada muridnya yang masih begini hijau? Lociampual, jangan menghina orang. Siapa menghina orang? Pin Cheng tadi bicara benar. Kau tahu, malah petaka hebat telah terjadi. Kalau tidak memiliki pusaka ampuh, Syai Culama masih tidak begitu berbahaya. Akan tetapi kini bantok kiam berada di tangannya. Sama saja dengan seekor singa buas tumbuh sayap. Selaka-selaka. Lociampual, kami mohon petunjuk. Hang Beng cepat berkata untuk menengahi karena agaknya dia juga tak menghendaki bilan bersikap kasar terhadap kakek yang ternyata selain sakti, juga mengenal banyak tokoh di dunia Kang Ou itu. Karena pedang bantok kiam milik Wan Cheng yang sudah dirampasnya, Pin Cheng pun berkewajiban untuk merebutnya kembali. Nona muda, kalau bertemu Subomu, katakan bahwa Pin Cheng telah akan mengantarkan bantok kiam ke istana Gulun Pasir kalau telah berhasil merampasnya dari tangan Saitu setelah berkata demikian. Kakek itu berkelebat dan lenyap dari situ dengan kecepatan yang mentakjubkan. Lociampual, siapa engkau? Bagaimana aku harus melapor kepada Subo teriak gilan penasaran sambil melihat ke bawah lereng di mana nampak bayangan kakek itu kecil sekali, tanda dia sudah pergi jauh. Katakan Tiong Khi Iihwasyo yang bicara. Hahaha terdengar suara lapat-lapat di susul suara melengking tinggi nyaring seperti tadi. Sejenak dua orang itu diam saja, masih terpesona oleh kehadiran kakek pendeta aneh itu. Akhirnya Hang Beng menarik napas panjang. Sungguh hebat. Dalam sekejap mati saja kita bertemu dengan dua orang kakek yang demikian lihainya. Aku yakin bahwa kalau saya culama seorang tokoh jahat sekali, sebaliknya Tiong Khi Iihwasyo itu tentu seorang tokoh tua di dunia perselatan yang agaknya tidak asing dengan keluarga Pulau Es dan dengan penghuni Istana Gulun Pasir. Bahkan agaknya dia juga mengenal baik Subomu dan juga Sukongku. Sungguh aneh. Kalau saja dia menerpati janjinya dan dapat berhasil merebut bantok Kiam. Kalau tidak, bagaimana aku berani menghadap Subomu? Jangan khawatir, Bilan. Bukankah lo Chiam Puat tadi mengatakan bahwa untuk dapat menjumpai sai culama, kita harus pergi ke kota raja? Mari kita pergi ke sana, sekalian aku harus menunaikan tugas yang diberikan suhu kepadaku di sana. Tugas apakah itu? Kenapa harus ke kota Raja Bilan bertanya? Karena dia tidak begitu percaya lagi akan kelihayan pendengarannya, yang terbukti dengan munculnya sai culama yang tidak diketahuinya, maka Hang Beng menoleh ke kanan-kiri sebelum menjawab. Setelah merasa yakin bahwa di situ tidak ada lain orang, dia berkata lirih, ini merupakan rahasia, Bilan, akan tetapi aku percaya kepadamu. Aku ditugaskan ke kota raja untuk melakukan penyelidikan atas diri seorang pembesar tinggi yang dikabarkan kini mempunyai pengaruh yang amat luas di istana dan bahkan mempengaruhi kekuasaan kaisar, mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kabarnya pembesar itu mempunyai niat buruk. Aku harus berhati-hati karena pembesar itu dibantu orang-orang pandai. Bahkan Suhu memesan kepadaku agar aku lebih dahulu minta keterangan dari bekas Panglima Kau Chin Leong, yaitu putera tunggal gurumu Kau Kocu, dan juga minta bantuan dari Susok Sumaceng Leong, adik dari Suhu. Nah, karena aku pergi ke kota raja dan engkau pun agaknya harus ke sana untuk mendapatkan kembali pedang subomu, maka sebaiknya kita pergi bersama. Dengan berdua, kita akan lebih kuat dalam menghadapi kesukaran di perjalanan, bukan? Bilan mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak tahu akan pergi kemana setelah aku lari dari Suci. Aku hanya mempunyai satu tugas, yaitu mencari pusaka yang telah kujanjikan kepada Suci. Pusaka lagi? Pusaka apakah itu? Pusaka itu pun sebuah pedang, akan tetapi pedang pusaka yang menurut CMKW amat penting artinya. Namanya Leong Xiao Kiam, yang usianya sudah ribuan tahun, terbuat daripada kayu yang diukir menjadi suling berbentuk naga yang indah, keras seperti baja karena direnam obat-obatan rahasia zaman dahulu. Pusaka itu bisa ditiup seperti suling, akan tetapi juga dapat dipergunakan sebagai pedang. Sepasang matu naga itu terbuat dari batu permata yang tak ternilai harganya. Pusaka itu dahulu pernah menjadi lambang raja-raja bangsa hitam, dan kemudian jatuh ke tangan Kaisar Jenis Khan dan menjadi pusaka kerajaan. Akan tetapi kemudian jatuh ke tangan susok dari CMKW yang bernama Pek Bin Losian. Pusaka itu turun-temurun berada di tangan perguruan CMKW, akan tetapi celakanya, Pek Bin Losian tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada CMKW malah memberikannya kepada seorang pendekar. Eh, haha, aneh sekali kata Hang Deng. Karena itu, CMKW mengutus Suci dan aku untuk mencari pusaka itu dan merampas kembali Liong Xiao Kiam dari tangan pendekar itu. Dan siapakah pendekar itu? Menurut Suci, julukannya adalah Suling Naga, mungkin karena dia kini memiliki senjata Liong Xiao Kiam itu, dan katanya dia lihai bukan Ming. Aku harus mencari pendekar Suling Naga itu dan merampas pusaka itu seperti sudah ku janjikan kepada Suci. Walaupun Suci mu telah mengkhianatimu dan bahkan hampir membunuhmu dengan jarum racun. Janji tetap janji. Ia pernah menolongku dan aku sudah berjanji kepadanya, tetap harus ku penuhi. Diam-diam Hang Beng kagum bukan Ming. Jarang ada orang yang berhati teguh seperti gadis ini. Baiklah, aku pun akan membantumu mendapatkan kembali Liong Xiao Kiam. Wah, dengan begini kita harus merampas dua batang pedang pusaka, Bantok Kiam dan Liong Xiao Kiam. Kalau kau keberatan, jangan membantu. Aku pun tidak minta bantuanmu, Hang Beng kata gadis itu dengan ketus. Eh, eh, haha, mengapa marah? Tentu saja aku suka sekali membantumu, bilang. Nasib kita sama. Kita sama-sama yatim piatu, tidak punya sanak saudara. Dan nasib pula yang mempertemukan kita di sini, sejak di warung nasi itu. Marilah kita bekerja sama dan saling bantu, karena perjalanan ke kota raja bukanlah perjalanan yang dekat. Mereka berdua lalu menuruni lereng itu. Hati bilang yang tadinya kecewa dan murung karena kehilangan Bantok Kiam, mulai terhibur sehingga dalam waktu beberapa hari saja, sudah pulih kembali sikapnya yang gembira dan jenaka. Kalau saja dua orang muda itu mengenal siapa adanya Tiong Kahi Ii Hwasyo, tentu mereka akan terkejut dan tidak merasa aneh lagi mengapa Hwasyo itu mengenal tokoh-tokoh keluarga Pulau S, bahkan mengenal baik kakek Kau Kocu dan nenek Wan Cheng. Tiong Kahi Ii Hwasyo bukanlah orang sembarangan. Di waktu mudanya, dia pernah menjadi seorang pendekar yang bersama-sama keturunan keluarga Pulau S pernah membuat gegar dunia perselatan. Ketika ia muda dahulu, nama Wan Tek Hoat dengan julukannya si Jari Maut amat terkenal, bahkan mengguncangkan dunia perselatan dengan wataknya yang keras dan kadang-kadang aneh. Dia pun bukan keturunan sembarangan. Ayahnya yang bernama Wan Keng Nen adalah putera nenek dulu yang kemudian menjadi istri kedua dari pendekar super sakti dari Pulau S jadi, pendekar sakti itu adalah ayah kirinya. Ilmu kepandayan Wan Tek Hoat ini hebat sekali, sejajar dengan kepandayan para keluarga Pulau S siap pernah digembleng oleh Sai Chulomo, seorang kakek sakti, lalu ilmu kepandayannya meningkat dengan amat hebatnya pada waktu dia mewarisi kitab-kitab dari Cui Beng Koe Ong dan Butek Syao Jin dari Pulau Neraka. Para pembaca seri cerita jodoh Raja Wali dan selanjutnya dapat mengikuti riwayat Wan Tek Hoat yang amat hebat itu. Kemudian, setelah mengalami kepahitan-kepahitan cinta asmara yang gagal, akhirnya dia berhasil juga menjadi suami wanita yang sejak semula telah dicintanya, yaitu Putri Shanti Dewi, Putri Negeri Butan. Bahkan sebagai mantu raja, Wan Tek Hoat terkenal sekali di Butan, membantu kerajaan itu dengan ilmu kepandayanya, melatih para perwira, bahkan dia pernah berjasa sebagai panglima kerajaan menumpas kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negara itu. Dia hidup penuh kasih sayang dengan istrinya, dan suami istri ini mempunyai seorang anak perempuan bernama Gangga Dewi atau Wan Haung Wee. Tentu saja suami istri ini amat sayang kepada Putri mereka karena mereka itu dikurniai seorang anak setelah usia mereka mendekati 50 tahun. Dan mengenai Wan Haung Wee atau Gangga Dewi ini, dapat diikuti riwayatnya di dalam kisah para pendekar Pulau Es. Di dalam perantauannya, Gangga Dewi bertemu dengan Sumat Chiang Bun yang jatuh cinta kepadanya, akan tetapi Gangga Dewi tidak membalas cintanya, bahkan melarikan diri kembali ke Butan. Kemudian, Wan Haung Wee menikah dengan seorang pemuda perkasa di Butan yang menjadi murid ayahnya sendiri dan mereka hidup berbahagia karena pemuda itu pun menjadi seorang panglima Butan yang terkenal. Ketika Wan Tek Hoat berusia hampir 70 tahun, dan istrinya hanya 2 tahun lebih muda darinya, Shanti Dewi, istri tercinta itu, meninggal dunia. Hal ini merupakan pukulan batin yang amat hebat bagi Wan Tek Hoat. Biarpun mereka mempunyai seorang putri yang sudah mempunyai 2 orang anak pula, Namun, kedukaan Wan Tek Hoat tak tertahankan oleh pendekar ini membuatnya seperti orang gila. Dia tidak mau lagi kembali ke istana, dan hidup seperti orang gila di dekat makam istrinya. Sampai 1 tahun lamanya dia bertapa di dekat makam istrinya, mengharapkan kematian akan segera menjemputnya supaya dia dapat bersatu kembali dengan istri tercinta. Namun, agaknya kematian belum juga mau menyentuhnya dan dia tetap sedar bugar setelah setahun hidup di dekat makam. Semua bujukan dan hiburan Gangga Dewi bersama suaminya tidak dapat mencairkan kedukaannya. Bahkan dia marah-marah dan tidak ada orang lain kecuali anaknya dan mantunya itu yang berani mendekati makam itu, apalagi membujuk Wan Tek Hoat yang telah menjadi seorang kakek berusia hampir 70 tahun itu. Salah-salah orang yang berani lancang membujuknya akan diserangnya dan celakalah kalau ada orang diserang oleh kakek yang sakti ini. Akan tetapi pada suatu pagi yang cerah, selagi Wan Tek Hoat seperti biasa duduk termenung di depan makam istrinya, membayangkan segala pengalamannya bersama Shanti Dewi di waktu mereka masih muda, tiba-tiba saja terdengar suara nyanyian seorang laki-laki, suara nyanyian lembut sekali. Mendengar ada suara orang di dekat situ, muka Wan Tek Hoat sudah menjadi merah dan matanya melotot. Kemarahan sudah menguasai hatinya yang setiap hari tenggelam ke dalam duka itu. Akan tetapi, pendengarannya tak dapat melepaskan kata-kata yang terkandung di dalam nyanyian itu. Menurut dorongan hatinya yang sudah rusak di rendam racun duka selama satu tahun, ingin dia menghampiri orang yang berani bernyanyi-nyanyi di dekat makam itu dan seketika membunuhnya. Akan tetapi, kata-kata dalam nyanyian itu membuat dia tetap duduk terpukau dan mendengarkan. Mana lebih baik siang atau malam? Mana lebih baik hidup atau mati? Siapa tahu? Siapa bilang siang lebih indah daripada malam? Siapa bilang hidup lebih enak daripada mati? Tanpa malam takkan ada siang, tanpa mati takkan ada hidup. Hidup dan mati tak terpisahkan. Mati adalah lanjutan hidup, dan hidup kelanjutan mati. Mungkinkah meniadakan kematian? Seperti meniadakan matahari tenggelam. Bebas dari segala ikatan lahir batin berarti hidup dalam mati dan mati dalam hidup selalu senyum bahagia tidak peduli dalam hidup maupun dalam mati demikianlah seorang bijaksana sejati. Setelah mendengar semua kata-kata dalam nyanyian itu, Wantek Hoat mengerutkan alisnya dan dia pun meloncat. Sekali tubuhnya melayang, dia sudah tiba di luar tanah kuburan itu dan berhadapan dengan seorang kakek berkepala gundul, memakai jubah wasio, tangan kiri memegang tongkat, lengan kirinya digantungi sebuah keranjang dan tangan kanannya asik memetik daun-daun obat yang kemudian dikumpulkannya di dalam keranjang. Sekali mengulur tangan, Wantek Hoat sudah mencengkeram jubah pendeta itu pada dadanya dan dengan mudah dia mengangkat tubuh pendeta itu ke atas, siap untuk memukul atau membantinya. Akan tetapi, wajah pendeta yang usianya lebih tua darinya itu nampak tersenyum demikian lembutnya, pandang matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget atau takut sehingga timbul keheranan dan kekaguman di hati Wantek Hoat. Kau bilang hidup dan mati tiada bedanya? Bagaimana jika sekarang ku banting hancur tubuhmu dan nyawamu melayang ke akhirat bentaknya dengan suara mengejek? Sian Chai. Orang lemah batin dan hanya kuat lahir, apakah kau kira kau akan mampu melenyapkan kehidupan? Omi Tohut, semoga penerangan mengusir kegelapan dalam batinmu. Tubuh ini dapat kau hancurkan, tanpa kau hancurkan pun pada saatnya akan rusak sendiri. Mati hidup bukan urusan kita, akan tetapi mengisi kehidupan dengan kesadaran itulah kewajiban kita. Wahai saudara yang lemah batin, kalau kau anggap bahwa dengan jalan menghancurkan tubuhku ini engkau akan dapat terbebas daripada duka, silakan. Aku tidak pernah terikat oleh apapun, tidak terikat pula oleh tubuh yang sudah tua dan rapuh ini. Silakan. Mendengar ucapan itu, dan melihat betapa benar-benar kakek yang tua renta ini sama sekali tidak gentar menghadapi ancamannya, seketika kedua lengan wantek hoat gemetar dan dia pun menurunkan kakek itu kembali, lalu dia menutupi muka dengan kedua tangannya. Saudara yang kuat lahir namun lemah batin, apa manfaatnya bagimu sendiri atau bagi orang lain atau bagi alam ini kalau engkau menenggelamkan dirimu di dalam lembah duka seperti ini? Mengapa kau biarkan racun kedukaan yang melahirkan kebencian itu menguasai batinmu? Air mata lalu menetes-netes turun melalui celah-celah jari tangan wantek hoat. Dia menangis sesenggukan. Peristiwa ini merupakan hal yang amat luar biasa. Wantek hoat adalah seorang pendekar yang berhati baja. Biasanya, tangis merupakan pantangan besar baginya. Hatinya tak pernah menyerah dan tidak pernah memperlihatkan kelemahan. Di depan orang lain, sampai mati pun dia tentu merasa malu untuk menangis. Akan tetapi kini, setelah mendengar ucapan kakek itu, dia menangis sesenggukan, tak tertahankannya lagi karena air matanya itu seperti air bah yang tadinya terbendung oleh bendungan yang amat kuat. Akan tetapi kini bendungan itu jebol dan air bah menerjang keluar tak dapat ditahannya lagi. Wantek hoat, pendekar yang pernah dijuluki si jari maut itu kini menangis seperti seorang anak kecil, menutupi muka dengan kedua tangan, terisak-isak, kedua pundaknya terguncang-guncang dan air mata menitik turun melalui celah-celah jari tangannya. Pendekta berkepala gundul itu membiarkan Wantek hoat menangis seperti anak kecil, memandang sambil tersenyum dan mengangguk-angguk. Kakek yang arif bijaksana ini seolah-olah melihat getaran kekuatan duka ikut terseret keluar melalui banjir air matu itu dan maklumlah dia bahwa tangis yang mendalam ini sedikit banyak akan membebaskan dadasi penderita ini daripada tekanan duka. Tangis akan membebaskan orang dari tekanan duka yang dapat mendatangkan penyakit berat pada tubuh. Setelah diserang oleh dorongan tangis yang hebat itu, Wantek hoat akhirnya sadar akan keadaan dirinya. Hal ini membuat dia merasa terkejut dan malu, dan cepat dia mengangkat mukanya memandang, karena kemarahan sudah timbul kembali ke dalam hatinya yang keras. Ketika mengangkat muka, pandang matanya yang agak kabur oleh air mata, bertemu dengan wajah yang demikian lembut dan mengandung kasih demikian mendalam, pancaran sinar matu yang demikian halus dan penuh pengertian, dan seketika lulu rasa hati Wantek hoat. Semua kemarahannya lenyap bagaikan api di siram air. Dan pendekar tua yang selamanya tidak pernah mau tunduk kepada orang lain itu pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki yang bersandal rumput itu. Suhu yang budiman, saya mohon petunjuk dan berkah. Melihat ini, kakek yang usianya tentu sudah 80 tahun lebih itu tersenyum, senyum yang tidak bersuara akan tetapi seolah-olah keadaan sekeliling tempat itu ikut terseret dalam senyum bahagia itu. Omi Tohut, saudaraku yang baik, marilah kita duduk dan bicara dengan baik-baik. Dia pun lalu duduk di atas rumput, di depan Wantek hoat yang juga sudah duduk bersilah. Dengan tenang dan sabar kakek itu meletakkan tongkat dan keranjangnya di kanan-kiri tubuhnya, memereskan jubahnya dan duduk bersilah dengan tubuh tegak lurus, kelihatan nyaman sekali, tanda bahwa duduk bersilah dengan baik merupakan pekerjaan yang sudah dikuasainya dengan sempurna. Sejenak mereka duduk berhadapan dan saling berpandangan. Bagi orang-orang yang sudah waspada atau setengah waspada, terdapat suatu hubungan antar manusia tanpa kata-kata. Pandang macu yang didasari-sari perasaan yang tercurah sudah cukup untuk mengadakan komunikasi yang mendalam, dan memang kata-kata tidak diperlukan lagi di sini. Akan tetapi, kakek itu melihat betapa batin Wantek hoat masih penuh dengan uap beracun yang dinamakan duka, maka dia menarik napas panjang lagi. Omi Tohut, saudaraku yang baik. Jangan minta petunjuk dari pinceng. Petunjuk sudah ada selengkapnya dan sebijaksana mungkin di sekitar dirimu, di luar dirimu, di dalam dirimu. Engkau hanya tinggal membuka mata, baik matu badan maupun matu batin, membuka dan memandang, mengamati, maka engkau sudah mendapat segala macam petunjuk yang kau butuhkan dalam kehidupan ini. Engkau tak perlu lagi meminta berkah karena kalau engkau mau membuka mata batinmu, akan nampaklah bahwa berkah itu sudah mengalir berlimpahan semenjak kita lahir sampai kita mati, tiada putus-putusnya berkah mengalir kepada kita. Kita tinggal mengulur tangan dan meraih saja. Sayang, betapa banyaknya mati manusia seolah-olah buta, tidak melihat akan limpahan berkah, merengek dan meminta-minta selalu tanpa melihat yang sudah ada. Lihat, napasku adalah berkah, denyut darahku adalah berkah, kehidupanku adalah berkah, dan alam semesta adalah berkah. Lalu apa lagi yang harus kita minta? Kita tidak mau melihat itu semua, tetapi merendam diri ke dalam duka, kehilangan, kekecewaan, kesengsaraan. Betapapun bodohnya kita ini. Wantek Hoat bukanlah seorang anak bodoh, melainkan seorang kakek yang sudah banyak belajar, dan banyak pula mempelajari filsafah dan kitab-kitab suci kuno. Akan tetapi, baru sekarang dia mendengar ucapan yang begitu sederhana namun menembus batinnya, dan hatinya pun tunduk. Dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang arif bijaksana, seorang yang patut dijadikan tempat bertanya, seorang yang tidak lagi diperhambakan oleh nafsu-nafsunya dan perasaan-perasaan hatinya. Akan tetapi, suhu yang mulia. Saya sedang menderita duka karena kematian istri saya tercinta. Bukankah hal itu pun wajar saja? Saya seorang manusia yang berperasaan, tidak lepas daripada suka duka, dan saya amat mencinta istri saya, yang lebih saya cintai daripada apapun juga di dunia ini. Dan sekarang dia, dia, telah meninggal dunia. Duka menyesak dadanya sehingga kalimat terakhir itu tersendat-sendat. Kakek itu tetap masih tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian mengangkat muka memandang ke arah awan berarak dan kembali dia bernyanyi. Anak istri ini milik saya, harta benda itu milik saya, dengan pikiran ini si dungu selalu tersiksa, dirinya sendiri pun bukan miliknya, apalagi anak istri dan harta benda. Wantek hoat membantah, suhu yang mulia, duka ini datang tanpa saya sengaja, bagaimana akan dapat menghilangkan duka selagi hidup di dunia? Omitohut, perlukah hal ini saudara tanyakan lagi kata kakek itu dengan ramah. Mempunyai akan tetapi tidak memiliki, itulah orang bijaksana yang tidak akan tersentuh duka. Mempunyai tetapi tidak memiliki, bagaimana pula ini, suhu? Bukankah mempunyai sama dengan memiliki? Mempunyai lahiriah, hal itu terikat oleh hukum-hukum lahiriah yang dibuat manusia. Mempunyai badaniah tidak perlu menjadi memiliki batiniah. Keluargaku dengan segala hak dan kewajibannya, hal itu adalah urusan lahiriah yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, batin tidak perlu memiliki karena sekali batin memiliki, maka akan terjadi ikatan batin dan inilah sumber segala kesengsaraan, sumber segala duka. Harta bendaku hanya kepunyaan badan karena harta benda hanya diperlukan oleh badan. Namun, sekali batin memiliki pula harta benda itu, akan terjadilah kehilangan yang akan mengakibatkan duka dan kesengsaraan. Ingat, hanya dia yang memiliki sajalah yang akan kehilangan. Batin yang tidak memiliki apa-apa, batin yang bebas dan tidak terikat oleh apapun juga, tidak terikat oleh istri, oleh anak, keluarga, harta benda dan sebagainya, batin seperti itu bebas dan burni dan takkan tersentuh duka. Lihat, saudaraku yang baik. Badan ini memang punya saya, dan adalah kewajiban saya untuk menjaganya, memeliharanya, membersihkannya, melindunginya. Akan tetapi badan ini punya saya lahiria saja. Batin tidak harus memiliki dan terikat karena kewaspadaan bahwa segalanya itu akan berakhir dan ikatan itu hanya menimbulkan duka karena kehilangan dan ibadiri. Ikatan batin selalu menumbuhkan akar, dan jika tiba saatnya perpisahan, maka akar itu akan tercabut dengan kekerasan sehingga menimbulkan luka berdarah. Akan tetapi, suhu yang mulia, bukankah kalau batin tidak memiliki lalu kita bersikap acuh dan tidak peduli akan segalanya itu? Bagaimana mungkin saya mengacuhkan istri saya yang amat saya cinta? Diserang demikian, kakek itu tersenyum lebar penuh kesabaran bagaikan seorang guru yang baik hati sedang menghadapi seorang murid yang masih bodoh. Dan memang sesungguhnya lah, saat menghadapi alam yang menjadi guru, kita manusia ini hanyalah murid-murid yang bodoh, anak-anak kecil yang tubuhnya besar. Saudaraku yang baik, justru karena tidak adanya ikatan batin, maka batin menjadi bebas dan hanya batin yang bebas sajalah yang penuh dengan cinta kasih. Sinar cinta kasih itu akan hidup terus dan dengan adanya sinar cinta kasih, bagaimana mungkin orang menjadi acuh? Sebaliknya, cinta kasih membuat orang penuh perhatian dan waspada terhadap segala galanya, baik yang terjadi di dalam maupun di luar dirinya. Saya dapat melihat kebenaran dalam semua ucapan suhu. Akan tetapi, saya memang terikat lahir batin dengan istri saya, dan karena itulah saya menderita dan kehilangan karena kematiannya. Kalau saya tidak mencinta istri saya, mana mungkin tidak terikat lahir batin saya, suhu? Siancai, disinilah letak persimpangan yang membingungkan semua orang. Tentang cinta dan ikatan. Saudaraku, Cinta kasih itu hanya ada kalau di situ terdapat kebebasan. Cinta kasih itu kebebasan. Ikatan bahkan meniadakan cinta kasih. Ikatan itu hanya akan menciptakan duka, dan ikatan terjadi karena nafsu, saudaraku. Cinta tidak menimbulkan ikatan, akan tetapi nafsu lah yang menimbulkan ikatan. Nafsu timbul karena adanya aku. Cinta kasih yang mengandung ikatan bukanlah cinta kasih, melainkan nafsu yang memakai nama cinta. Dan nafsu itu berarti mencinta diri sendiri. Saudaraku yang baik, apakah saudara mencinta mendiang istri saudara? Mendengar pertanyaan ini, terkejutlah hati wantek hoat. Matanya terbelalak lebar dan sejenak hatinya terasa panas. Ahaha, betapa tangannya ingin sekali bergerak menyerang, mungkin membunuh orang yang berani meragukan cintanya terhadap istrinya. Tetapi pertanyaan dari mulut kakek itu dikeluarkan demikian halus dan wajar, sama sekali tidak mengandung ejekan, keraguan atau celaan, bahkan dia merasa seolah-olah batinnya sendiri yang tadi mengajukan pertanyaan. Apa, apa maksud pertanyaan suhu ini dia tergagap? Maksudku agar engkau dapat melihat sendiri, mengamati sendiri, menjenguk isi hatimu apakah engkau mencinta istrimu, ataukah hanya mencinta diri sendiri? Suhu, tentu saja saya mencinta istri saya. Ahaha, suhu tidak tahu betapa besar cinta kasih saya kepada mendiang istri saya wantek hoat lalu mengemukakan semua pengalamannya bersama istrinya yang dicintanya. Kakek itu mengangguk-angguk. Begitulah anggapan semua orang tentang cinta. Akan tetapi, saudaraku yang baik, marilah kita bersama menyelidiki tentang cinta ini. Kalau benar bahwa engkau mencinta mendiang istrimu, lalu mengapa sekarang engkau menangisi kematiannya, berduka karena kematiannya? Mengapa? Pertanyaan ini mengejutkan hati wantek hoat dan membuatnya tercengang. Sejenak dia tak mampu menjawab. Mengapa? Tentu saja saya menangisi kematiannya karena saya cinta kepadanya, karena saya kehilangan. Nah, berhenti kakek itu mengangkat tangannya menghentikan ucapan wantek hoat yang belum selesai. Itulah, lihat baik-baik dan engkau akan menemukannya. Karena kehilangan. Karena kehilangan istrimu maka engkau berduka, menangis, merasa ibah kepada diri sendiri. Tapi, tapi saya merasa kasihan kepadanya. Saudaraku yang baik. Apakah itu benar? Benarkah engkau merasa kasihan kepada istrimu dan karena kasihan itu engkau menangisi kematiannya? Kalau benar demikian, mengapa engkau merasa ibah kepadanya? Karena dia mati. Bagaimana mungkin kau dapat mengasihani seseorang yang mati kalau engkau sendiri tidak tahu bagaimana keadaan orang setelah mati? Yang jelas, ia telah kehilangan badannya yang menua dan rapuh, tidak merasakan lagi gangguan usia tua, bebas dari penanggungan badannya. Tidak. Kalau kita mau jujur, akan nampaklah oleh kita bahwa yang kita tangisi dalam kematian seseorang bukanlah si mati, melainkan diri sendiri. Kita menangis karena kita ditinggal, karena kita kehilangan sesuatu yang menyenangkan yang kita peroleh dari orang yang kita cinta itu. Cinta tidak mengandung ikatan, dan karena tidak ada ikatan inilah, maka tidak akan ada duka pada saat perpisahan. Dalam kedukaan saudara ini, yang ada bukanlah cinta, melainkan nafsu dan terputusnya ikatan yang mengakar di dalam batin. Duka saudara bukan karena cinta kepada yang mati, melainkan karena ibadiri sendiri yang ditinggalkan. Sekonyong-konyong wan tekhoat merasa seakan-akan kepalanya disiram air dingin yang membuatnya gelagapan, akan tetapi juga membuat dia sadar. Hatinya tersentuh keharuan dan dia pun menjatuhkan diri berlutut. Suhu, saya dapat melihatnya sekarang. Saya harap suhu sudi memberi bimbingan kepada saya untuk selanjutnya. Saya akan belajar mencari kebebasan. Omitohut, omonganmu itu keliru, saudara. Jangan katakan mencari kebebasan, karena kebebasan tidak mungkin dapat dicari. Yang penting, patahkan semua belenggu dari batin. Kalau sudah tidak ada ikatan, dengan sendirinya sudah bebas, bukan? Dalam keadaan terbelenggu, mana mungkin mencari kebebasan? Berada di dalam kurungan nafsu keakuan, tak mungkin mencari kebebasan. Kebebasan yang ditemukan di dalam kurungan itu bukanlah kebebasan yang sejati. Hanya kalau kita telah mampu menjebol kurungan itu dan berada di luar, barulah kita boleh bicara tentang kebebasan. Saya ingin mempelajari tentang kehidupan dari suhu, harap suhu suka menerima saya sebagai murid. Kakek itu tersenyum dan mengajak pergi Wantek Hoat. Semenjak hari itu, tidak ada seorang pun di butan yang pernah melihat lagi bekas panglima itu. Oleh kakek yang arif bijaksana itu, Wantek Hoat diajak merantau ke Tibet, diperkenalkan dengan para pendekta lama dan para pertapa, juga memperdalam kewaspadaan dan kebijaksanaan, mempelajari tentang kehidupan, tentang alam. Wantek Hoat lalu mencukur rambut kepalanya, mengenakan jubah pendekta yang sederhana dan memakai nama Tiongkahi Ihwasyu. Akan tetapi di Tibet terdapat banyak aliran keagamaan. Banyak orang-orang pandai di kalangan pendekta yang saling memperebutkan kekuasaan sehingga terjadi perpecahan dan ada pula pemberontakan ditujukan kepada kerajaan Cheng. Hal ini menyedihkan hati Tiongkahi Ihwasyu. Tak disangkanya bahwa biarpun manusia ada yang sudah berjubah pendekta, namun tetap saja jarang yang benar-benar sudah bebas, dan nafsu masih mencengkeram dalam berbagai bentuk, dengan umpan-umpan yang berbeda pula dengan yang dikejar orang di dunia ramai. Kalau di dunia ramai orang berebutan mengejar kemuliaan dan harta atau kesenangan-kesenangan lainnya, di tempat sunyi itu, para pendekta itu saling memperebutkan kedudukan, yaitu nama dan kehormatan. Akhirnya, pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh bala tentara yang dikirim Kaisar Tianlong. Keadaan di Tibet menjadi aman kembali. Akan tetapi, ada satu golongan yang selalu memerontak dan mengeruhkan keamanan di Tibet. Golongan ini menamakan dirinya golongan lama jubah merah dan dipimpin oleh Saichu lama yang sakti. Karena para pendeta lama di Tibet merasa kehabisan akal untuk dapat menundukan Saichu lama dan anak buahnya, akhirnya Tiong Khi Iihwasyo yang dikenal oleh para pendeta sebagai seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, dimintai tolong oleh para pendeta itu. Mula-mula Tiong Khi Iihwasyo menolak permintaan bantuan ini. Ia sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melibatkan diri dalam urusan dunia, apalagi dia mendapatkan banyak pelajaran dari gurunya, Hwasyo Perantau yang tak pernah dikenal namanya itu yang kini sudah meninggal dunia. Aku sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak lagi menggunakan kekerasan untuk menghadapi orang lain, demikian dan menyatakan penolakannya kepada para pendeta lama di Tibet. Kekerasan selalu hanya mendatangkan kebencian dan permusuhan, menimbulkan demdam. Tidak, aku tidak akan mau mempergunakan kekerasan lagi, para suhu yang baik, katanya. Lama tertua di antara para pendeta itu melangkah maju dan merangkap kedua tangan ke depan dada. Omi Tohut, semoga Seng Buddha memberkai keyakinan hati saudara yang budiman. Memang, kita semua maklum bahwa menggunakan kekerasan bukanlah perbuatan yang baik. Akan tetapi, saudaraku yang budiman, menjadi kewajiban mutlak bagi kita untuk melindungi diri daripada ancaman dari luar, terutama sekali melindungi orang lain daripada ancaman dari luar. Golongan jubah merah telah menyebar maut, bertindak sewenang-wenang hanya untuk melampiaskan nafsu-nafsu hwani mereka. Kalau kita menentang mereka, bukan berarti kita suka akan kekerasan, melainkan kita menggunakan tenaga untuk menghentikan perbuatan yang justru bersifat kekerasan itu. Apakah saudara hendak membarkan saja golongan itu meraja lelah, menyiksa dan membunuh, merambok dan memperkosa, tanpa ada sedikitpun semangat dalam batin saudara untuk menolong mereka yang tertindas itu? Benarkah dan patutkah seorang pencinta kehidupan seperti saudara ini membiarkan orang-orang merusak kehidupan? Apalagi kalau diingat bahwa saudara memiliki sarana untuk menghentikan perbuatan laknat itu. Tiongka Hai Iihwasyo menarik nafas panjang dan membuka mata memandang kepada semua pendeta itu. Ayuh, tidak bolehkah aku menghabiskan sisa hidupku yang tidak seberapa ini dengan penuh ketenteraman dan kedamaian? Bagaimana hati kita dapat tenteram dan damai kalau di sekitar kita terdapat serigala-serigala yang haus darah? Apakah kita harus mendiamkan saja serigala-serigala itu menyerang, menerkam dan membunuh banyak orang? Sudahlah, sudahlah, Pin Cheng akan menemui dan membujuk mereka, akhirnya dia berkata. Para pendeta lama itu segera menyatakan terima kasih dan rasa bersyukur mereka. Dengan penuh perasaan gelisah karena dia lagi-lagi harus menghadapi kekerasan, Tiongka Hai Iihwasyo yang dahulunya bernama Wantek Hoat dan berjuluk si jari maut itu, segera mendatangi perkampungan para lama jubah merah. Dan apa yang didapatinya di sini membangkitkan jiwa pendekarnya yang sejak lama tidur? Bagaimana dia dapat berdiam diri saja menyaksikan betapa para pendeta lama ini menjadi budak-budak nafsu mereka yang nampak jelas di dalam perkampungan mereka? Mereka berpesta pora atas hasil perampokan-perampokan dan penculikan-penculikan mereka, mengumpulkan harta rampasan, minum-minum sampai mabok dan bahkan ada yang sedang menghina wanita-wanita culikan dengan semena-mena. Tentu saja Tiongka Hai Iihwasyo menjadi marah, akan tetapi dia masih berusaha untuk menemui kepala atau pimpinan kelompok jubah merah itu. Melihat seorang hwasyo muncul di pintu gerbang mereka, beberapa orang lama jubah merah menyambutnya dengan mulut menyeringai. Sobat, apakah engkau datang ingin ikut bersenang-senang dengan kami? Pin Cheng datang untuk bertemu dan bicara dengan pemimpin kalian, Syai Chu Lama. Hahaha, pemimpin kami sedang bersenang-senang dengan wanita pilihannya yang baru saja kami dapatkan. Beliau tidak suka diganggu pada saat ini. Jika ada keperluan, bicara dengan kami pun sama saja, kawan. Ada keperluan apakah? Tiongka Hai Iihwasyo mengerutkan alisnya yang masih tebang walaupun warnanya sudah putih. Hatinya sedih luar biasa menyaksikan tingkah pola para pendeta lama ini, yang sungguh berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan jubah mereka dan kepala gundul mereka.